Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyatakan lagi komitmennya untuk mengusut tuntas polemik yang terjadi di pembangunan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kali ini, komitmen diperlihatkan pada kunjungan langsung Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi ke lokasi perbatasan pembangunan yang disinyalir menjadi penyebab polemik antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Citra Nusantara, Selasa 27 Juli 2021. Batas-batas yang dimaksud sejatinya telah dituangkan di dalam keputusan Presiden No. 11 tahun 1992 tentang penunjukan dan penetapan wilayah usaha perusahaan perseroan PT KBN. Dalam Kepres dijelaskan bahwa batas sebelah utara dari wilayah KBN adalah Laut Jawa dan Kavling Industri. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Tiram dan Saluran Air. Sebelah barat berbatasan dengan Cakung Drive. Dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Blencong, Kavling Industri, dan Gudang Amunisi TNI Angkatan Laut. Dalam proyek infrastruktur non-APBN itu, KCN berseteru dengan KBN karena perselisihan komposisi saham. KBN sendiri adalah badan usaha milik negara yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Permasalahan tersebut berimbas kepada pembangunan pelabuhan umum di Marunda yang seharusnya telah rampung sejak 2012. KBN berkeinginan meningkatkan saham pada 2012, namun menemui jalan buntu pada tahun 2016. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.